5.500.000 Apa itu? 5.500.000 UMR Adalah jumlah Pemain fashion yang ada di Indonesia Banyak banget ya Data dari pemerintah Dari badan ekonomi kreatif Kebayang gitu ya Pemainnya Keroadetnya seperti apa Oke Kalau saya tanya apa keunggulan fashionmu Jahitannya bagus Desainnya menarik Dan Bahannya nyaman Dari Sabang sampai Merauke itu gitu semua Gimana nih cara kita menemukan pembeda Tantangan berikutnya adalah Gimana cara kita membangun sebuah loyalitas Untuk konsumennya Yang dimana hari ini kalau orang mau membandingkan Membandingkan sebuah harga Membandingkan sebuah fitur Ini gampang banget hari ini gitu Zaman saya SD SMA Kalau saya membandingkan sebuah produk Saya harus datang dari satu toko ke toko lain Dan itu melelahkan Untuk mendapatkan review sebuah produk Itu gak bisa kita dapatkan Yang kita bisa dapatkan hanya melihat dari surat pembaca Iya bener Bener Nah hari ini kita untuk mengetahui sebuah review Ini gak hanya tinggal nyari gitu Cuma pakai modal jempol Sama kuota Dengan sangat mudah sekali konsumen membandingkan Tapi dimana situasi yang lain adalah Kompetitor bisnis ini selalu tumbuh Iya betul Kompetitor selalu muncul Nah teman-teman Gimana cara membangun loyalitas Dimana situasi hari ini Membuat sebuah bisnis Semudah membuat Akun Instagram Kita akan membahas secara detail Dengan narasumber yang keren hari ini Mas Pandu Rosadi CEO Ria Miranda Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan insight yang luar biasa Oke Mas Pandu Balik lagi nih di podcast saya Kedua kalinya ya Kalau kemarin kita berbicara tentang Loyalitas suami istri Oke Sekarang kita ngebahas loyalitas Yang lain Oke Siap Tadi saya sudah sebutin bahwa Hari ini gampang untuk membangun sebuah bisnis Dulu Zaman saya SMA Saya masih ingat Papa saya itu Kalau mau membuat sebuah bisnis Ya minimal harus ada kantor Sewa ruko Stok barang harus penuh Baru konsumen mau datang Belum biaya promosi dan lain-lain Hari ini Mas Pandu mau bikin sebuah bisnis Bikin akun Gmail baru Bikin akun Instagram Taraaa Bisnis Jadi tokonya Dan jadi satu bisnis baru Punya 10 akun Instagram Saya punya 10 bisnis Oke Nah obrolan hari ini siang ini Saya cuma mau nanya dua hal aja sih Dengan situasi kayak gini ya Satu gimana cara jualan Oke Cari konsumen baru Yang kedua Gimana cara mempertahankan loyalitas itu Oke Nah dua hal itu akan kita bahas Kita mau dulu yang pertama nih Gimana cara jualan Yang dimana Ria Miranda Ya kalau kita mau bayar bajunya itu Ya mikirnya panjang gitu ya Harga 700 sampai sekian juta Betul Dan itu kan gak mudah Gimana cara mencari pembeli baru Dan Ya memang sudah di awal Harga segitu Ya dari awal Oke Dari awal harga Harganya di atas 500 Harganya di atas 500 Dari awal ya Kemudian di tahun-tahun awal Berjadikan tahun 2009 ya Gimana cara mencari konsumen Pada tahun awal-awal Dan tahun hari ini Mungkin 2009 belum ada banyak online Belum marah kan ya Betul Hari ini sudah lebih marah Nah gimana tantangan Mencari konsumen baru Dengan sebuah brand Sebuah produk yang sangat mahal Dan di Kalau boleh bilang Sebenarnya rata-rata yang lain Juga masih coba Banyak yang lebih murah Di bidang fashion Betul Ya kita harus punya Kalau bahasa Teorinya ada Unique value propositionnya Apa sih membedakan kita Dengan yang lain Tapi memang yang paling penting Adalah Cara kita mengkomunikasikan Itu dengan customer Melalui siapa Dan bagaimana Tonasinya Dan lain-lainnya Kita mencoba Memang memanusiakan Brand Ria Miranda ini Dalam bentuk Wujud Ria Miranda Sebagai manusia Kalau ada restoran Yang punya Tokoh badutnya Mereka mencoba Untuk memanusiakan Si brand itunya Nah ketika brand Ria Miranda ini Adalah refleksi Dari sosok Ria Miranda As a human Orang akan relevan Dengan Orang seperti Berkomunikasi Dengan Ria Melalui bajunya Jadi Dan itu memang Harus jujur Memang harus kita buat Ini konsepnya Tidak dibuat Konsepnya memang Sudah lahir dari Ria sendiri Persona yang punya dia Hanya Dikemasnya Melalui visual Melalui tonasinya Itu lebih rapih Jadi Ketika kita Memanusiakan Sebuah brand Itu akan Lebih mudah Kita untuk Berkomunikasi Dengan customer Dari situ Kalau yang saya lihat Memang kita Menargetkan Spesifik customer Tertentu Dengan harga Yang sudah kita Tetepkan di awal Bahwa kita Mencari Customer Seorang wanita Yang memang Sudah tahu Apa yang pas Dan sesuai dengan Personality mereka Seorang wanita Yang mencari Sebuah produk Fashion Yang pas Dengan personality Konsumen itu Jadi Ada Tipe perempuan Yang masih Mau mencari Gaya bajunya Itu gimana sih Personality Itu gimana sih Tapi kalau Untuk Ria Miranda Ini sudah jelas Perempuan itu Sudah tahu Aku maunya A, B, C Jadi dia sudah Sudah tahu Jadi bukan Perempuan yang Masih mencari Identitasnya Bukan Makanya Dari segi Dari segi Usia Itu juga Menunjukkan Tingat kematangan Seseorang Kita starting Dari Umur 25 Sampai 35 tahun Mature Woman Yang Apa namanya Dia sudah 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 Punya Ketetapan Dalam dirinya Dia ingin Menunjukkan Personalitynya Melalui fashion Seperti apa Oke Nah itu Menarik banget ya Memang Seperti yang Saya sampaikan Dimana-mana Bahwa Kalau kita Membuat sebuah produk Dan Membuat sebuah brand Posisoning Apapun Atau emotional value Itu kita Mesti melihat Si konsumen kita Siapa yang akan Kita targetkan Dan apa yang Mas Panduni Sampaikan Sangat menarik Sekali Memulai dari Konsumen Memisah-misah Kalau kamu masih Cari-cari Jadi diri Itu bukan Kesini Tempat yang Tempat Kalau kamu Sudah tahu Apa style Apa yang Kamu suka Dan bagaimana Cara kamu Merepresentasikan Personality Melalui Suah fashion Ini adalah Tempat yang Tepat Betul Karena ketika Kita sudah Punya Spesifik Kemana kita Akan Masakan Ini Pengembangan Produk Itu akan Berjalan Sedirinya Dengan Kebutuhan Dari Customer Contohnya Kebanyakan Customer Kita adalah Ibu muda Yang baru Punya Anak Akhirnya Mereka Ingin Baju Yang ada Bukaan Depan Untuk Menyusui Mereka Juga ingin Siluet Bajunya Yang longgar Bukan Yang body Shape Karena Secara Bentuk Mereka Sudah Berubah Dan Mereka Jadi Lebih Nyaman Untuk Pake Baju Longgar Dari Situ Kita Ngelihat Polanya Seperti Apa Mana Best Saler Mana Masukannya Memang Menjadi Keinginan Market Jadi Kita Fokus Di Itu Baru Kita Fokus Di Pengabangan Produk Yang Memang Sesuai Dengan Untuk Menjawab Permasalahan Target Market Kita Pertanyaan Saya Gini Mungkin Teman Teman Juga Banyak Nanya Apakah Itu Sudah Diketahui Semenjak Awal Mendirikan Bisnis Ini Atau Jenis Konsumen Tersebut Yang Ingin Ditarget Kan Yang Ingin Dilayani Keputuhannya Ditemukan Sambil Jalan Kalau Saya Bilang Sambil Jalan Karena Sebenernya Di Awal Brand Ria Miranda Ditujukan Untuk Wanita Yang Ingin Berhijab Tapi Nggak Ingin Kelihatan Tua Jadi Anak Muda Awalnya Karena 2009 2010 Makanya Jenis Bajunya Pake Kaos Pake Bajunya Lebih Ngepas Lebih Trendy Lebih Fashionable Artikelnya Lebih Banyak Cuma Makin Kesini Kita Lihat Ternyata Shifting Market Kita Dan Daya Beli Yang Sesuai Dengan Harga Yang Kita Adalah Betul Jadi Kita Fokusin Disitu Nah Disini Kita Lagi Tahap Apakah Pergerakan Ini Mengikuti Pertambahan Usia Ria Atau Enggak Karena Dulu Ria Awal Mulanya Masih Usia 20 An Artinya Tahun 2009 Makin Kesini Dia Beranak Terus Kebutuhan Bajunya Juga Berubah Di Implementasikan Itu Di Brandnya Makin Kesini Terus 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 Berjalan Kita Udah Mulai Ngeliat Nih Ini Jangan Semakin Lama Akan Mengikuti Pergerakan Usia Akhirnya Kita Udah Bikin Ria Miranda Segmen Udah Disini Disini Artinya Di Mature Woman Dengan Harga Orang-orang Yang Memang Bisa Menghargai Sebuah Proses Orang Yang Bisa Melihat Sebuah Brand Yang Baik Itu Ada Disini Orang Yang Hanya Dengan Berbelanja Tapi Dia Ingin Berbuat Lebih Itu Disini Makanya Kita Sudah Tetapkan Market Kita Untuk Ria Miranda Udah Disini Walaupun Nanti Ria Miranda Bertambah Usianya Atau Generasi Z Ini Semakin Lama Makin Hits Gitu Kan Oh Enggak Kita Tetap Main Ada Disini Oke Sudah Menetapkan Walaupun Mbak Ria Sebagai Hondernya Bertambah Usia Betul Bertambahnya Usia Ria Miranda As A Brand Tidak Bertambah Usianya Ya Personality Nah Berarti Artinya Ini Juga Garis Karis Bawah Buat Teman-teman Yang Teman-teman Yang Lain Yaitu Kalau Mau Mulai Bisnis Ya Udah Mulai Dulu Betul Karena Kita Akan Mempelajari Market Kalau Kita Terlalu Lama Terlalu Observe The Market Market Berubah Market Cepat Berubah Kita Baru Planning Ini Kayaknya Hit Tapi Market Sudah Mulai Berubah Ada Brand Lain Yang Duluan Itu Nge-build Loyalty Dan Nge-build Trust Juga Nggak Semudah Itu Kalau Di Fashion Itu Saya Udah Ngobrol Juga Dengan Beberapa Senior Kita Baru Bisa Dikatakan Making The Money Making The Profit Making The Apa Koleksi Pertama Orang Hanya Beraware Ada Brand A Oke Koleksi Kedua Masih Bertahan Koleksi Ketiga Ini Nggak Main Main Brand Coba Dilihat Gitu Jadi Memang Harus Ada Persistence Harus Ada Keteguhan Untuk Terus Menerus Dan Itu Bisa Terjadi Ketika Kita Tetapkan Kita Mulai Hari Ini Betul Jadi Ini Teman Teman Tidak Usah Galau Bingung Bingung Kalau Teman Teman Sudah Ikut Workshop Sana Sini Sudah Sambil Berjalan Kalau Itu Pasti Mengumpulin Ilmu Sebanyak Banyak Dulu Baru Mulai Enggak Mulai Mulai Enggak Mulai Makanya Memang Perlu Network Perlu Belajar Sambil Jalan Gitu Kan Kalau Jadi Entrepreneur Harus Biasa Hidup Paralel Multitasking Gak Bisa Satu Dua Tiga Satu Empat Dua Lima Enak Ujuh Balik Tiga Lagi Gitu Jadi Harus Membiasakan Diri Dengan Adanya Perubahan Dan Shifting Shifting Itu Yang Bikin Seru Ini Beda Ketika Mas Pandu Masih Kerja Gak Gitu Benar 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 Oke Itu Cara Menjual Saya Ingin Nanya Lebih Dalam Mas Pandu Sekarang Gimana Cara Mengkomunikasikan Di tahun 2009 Dulu Ya Harga Pajuk Mahal Internet Belum Sambil Luas Sekarang Pada Satu Gimana Cara Mempromosikannya Bahwa Ini Ada Sebuah Brand Yang Harganya Cukup Mahal Dulu Di Awal Ada Namanya Blogspot Dulu Masih Di zaman Friendster Facebook Instagram Masih Baru Satu Dua Orang Yang Main Dan Belum Dijadikan Sebagai Platform Untuk Jualan Instagram Jadi Melalui Blogspot Melalui Majalah Majalah Dulu Ada Advertorial Jadi Kita Kirimin Baju Kita Harus Kenal Sama Fashion Stylist Di Majalah Tersebut Aku Pinjemin Baju Sesuai Dengan Temanya Dia Nanti Orang Akan Refer nya Ke Itu Terus Yang Kedua Dari Situ Biasanya Attract Beberapa Customer Alhamdulillah Waktu Itu Ada Artis Pupat Melati Yang memang Pake Baju Nyari Miranda Masuk Ke Program Dahsyat Program Dahsyat Di RCTI Nah Dari Dari Situ Efek Dominonya Luas Banget Gitu Semakin Dikenal Semakin Banyak Yang Minta Produksi Meningkat Tapi Memang Dari Situ Dulu Jualannya Memang Melalui Online Tapi Blackberry Messenger Dulu BBL Betul Kita Itu Baru Punya Toko Sendiri Tahun 2011 2010 2011 Itu Satu Space Untuk Bisa Kita Isi Disitu Kenapa Kita Ditawarin Karena Sudah Ada Efek Dominion Dari Pupat Melati Bahwa Ini Trend Fashion Yang Baru Artinya Berarti Enggak Semuanya Di Planing Dari Awal Ketemput Melati Akan Bisa Masuk Ke Dahsyat Bukin Toko Artinya Enggak Di Planing Dari Awal Nah Ini Teman Teman Yang Masih Akan Merintis Sebuah Bisnis Ada Mantra Yang Menarik Buat Saya Dipikir Karo Melaku Dipikir Jalan Dipikir Itu Artinya Dipikirkan Karo Melaku Artinya Karo Itu Sambil Melaku Itu Jalan Dipikir Sambil Berjalan Kita Jalan Tapi Sambil Mikir Kita Action Kalaupun Nanti Ada Perubahan Ya Udah Kita Harus Adjustment Menarik Konsep Mas Ini Mungkin Saya Gak Tau Apakah Pernah Diceritakan Ke Belum Baru Yang Nanya Sedalam Ini Baru Dodi Doang Beruntung Kalian Buat Yang Denger Podcast Ini Oke Kemudian Setelah Itu Era Mulai Masuk Whatsapp Instagram Dan Lain Gimana Peralihan Offline Mungkin Offline Majalah Kemudian TV Kemudian Masuk Online Sosial Media Gimana Peralihan Itu Dan Bagaimana Peralihan Konsumen Usia Lebih Major Peralihan Dari Segi Usia Itu Memang Terlihat Dari Kemampuan Daya Belinya Siapa Yang Bisa Membeli Produk Kita Akan Kelihat Disitu Dan Ketika Kita Memfokuskan Produk Dan Pricing Kita Disitu Maka Market Akan Terbentuk Tapi Yang Menarik Ketika Kita Ngomongin Masalah Loyalitas Komunitas Atau Konsumen Ini Memang Terbentuk Ketika Ada Koordinasi Komunikasi Dua Arah Melalui Waktu Media Platformnya Sudah Ada Instagram Kita Dari 2013 Ketika Kita Nggak Bisa Ikutan Jakarta Fashion Week Kita Bikin Show Sendiri Bikin Show Sendiri Show Tunggal Kalau Gaya-gaya Show Tunggal Padahal Bajunya Nggak Sebanyak Itu Juga Cuman Yang Kita Rasakan Memang Ketika Kita Bikin Show Tunggal Media Menyorot Brand Kita Kalau Kita Fashion Fashion Week Yang Dishorot Adalah Fashion Week All Brand Dan Ketika Kita Bikin Acara Sendiri Itu Memang Belum Banyak Brand Yang Berani Untuk Bikin Show Tunggal Itu Ketika Kita Bikin Oh Keren Banget Padahal Skalanya Kecil Tapi Dari Itu Kita Ketemu Langsung Sama Konsumen Ria Bisa Ngobrol Oh Ini A B C D Di Tahun Berikutnya Kita Adain Lagi Tapi Kita Bikin Namanya 15 Daily Challenge Jadi Setiap Hari Selama 15 Hari Kita Bikin Challenge Yang Menang Akan Kita Umumin Di Instagram Oke Si Pemenang Pemenang Ini Satu Sama Lain Saling Memberikan Ucapan Selamat Selamat Ya Comment Di Instagram Di Disitu Akhirnya Mereka Bisa Ketemu Ketika Kita Bikin Acara Show Tunggal Jadi Kayak Kopi Darat Gitu Mempertemukan Antara Sesama Pengguna Ria Miranda Betul Yang tadinya Mereka Bisa Cuma Chat Doang Dan Lihat Di Instagram Akhirnya Mereka Bisa Ketemu Ketika Mereka Ketemu Ketemu Sama Teman Lama Yang Udah Hilang Bisa Langsung Nyambung Bisa Langsung Sedeket Itu Buat Mereka Brand Ini Bisa Memberikan Tambahan Teman Network Menyatukan Menyatukan Bahkan Banyak Yang Yang Dulu Di Awal Kalau Ketemu Di Mall Papasan Itu Mereka Gak Malu Kalau Misalnya Ini Bajunya Sama Mereka Tau Kita Sama 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 Suka Pake Baju Brand Ria Miranda Sampai Segitunya Misalnya Kayak Di Musholla Saya Gak Bawa Mukena Tapi Saya Lihat Ada Ibu Yang Pake Baju Ria Miranda Mau Kena Dia Langsung Nawar Pinjam Mukena Mbak Gitu Karena Kita Sama Punya Interest Yang Sama Kita Sama Pake Baju Brand Ria Miranda Gitu Jadi Ada Benang Merah Di Situ Ketika Ketika Kita Bikin Event Annual Show Tahun Kedua Ketiga 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 Bola Salju Gitu Di Awal Memang Sesama Customer Itu Yang Membentuk Sendiri Kita Bikin Grup Di BBM LINE Whatsapp Waktu itu Akhirnya Ngebentuk Ngasih tau Ke Ria Ini Kita Udah Ngebentuk Namanya RMLC Ria Miranda Loyal Customer Ria Miranda Loyal Customer RMLC Itu Semacam Apple Fenceboy Ya Dan Ini Yang Membentuk Adalah Customer Jadi Kita Selalu Perat Bahwa Ini Terbentuk Secara Organik Bukan Kita Yang Memplanning Tapi Makin Kesini Kayak Kita Sudah Punya Kolam Yang Terbentuk Sendiri Tapi Kita Tidak Memanfaatkan Untuk Hal Yang Baik Untuk Mereka Jadi Kayak Gak Tau Namanya Naif Atau Kita Tidak Bersyukur Untuk Dengan Kolam Yang Sudah Ada Akhirnya Kita Membentuk Kita Membuat Gini Si Kita Sudah Ada Komunitas Kita Bawa Kemana Komunitas Ini Apakah Kita Hanya Menjadikan Mereka Sebagai Target Market Setiap Produk Yang Kita Membuat Atau Kita Menjadikan Mereka Sebagai Partner Dalam Membuat Sebuah Produk Dalam Membuat Sebuah Gerakan Kebaikan Ada Campaign Apa Yang Kita Angkat Disitu Jadi Mulai Ternyata Dengan Adanya RMLC Ini Bukan Cuma Perkumpulan Ibu-ibu Yang Cuma Pengen Arisan Atau Ngumpul Aja Ternyata Banyak Sekali Hal-hal Positif Yang Bisa Berapa Itu Mulai Terbentuk Dan Mulai Ajok Itu Di 2018 2018 Berarti Belum Lama Karena Selama Ini Berjalan Kita Pikir Ya Udah Silahkan Membentuk Diri Masing Kita Nggak Mau Yang Namanya Memilah Antara Yang Ini RMLC Dan Ini Non RMLC Karena Itu Kejadian Saya Beli Baju Ria Miranda Tapi Saya Bukan RMLC Saya Bukan Kumpulan Orang Yang Suka Comment Di Instagram Yang Suka Foto Kan Ada Tipe Customer Terus Kita Bilang Bahwa Siapapun Yang Menggunakan Ria Miranda Itu RMLC Dan RMLC Akhirnya Kita Ubah Namanya Jadi Ria Miranda Loyal Community Ria Miranda Loyal Community Oh Tadinya Loyal Customer Customer Itu Kan Berarti Perorangan Kalau Community Ini Udah Group Loyal Community Itu Bukan Loyal Terhadap Ria Miranda As A Customer Tadinya Tapi Loyal Terhadap Komunitas Oke Komunitas Bisa Sesama Penyuka Brand Ria Miranda Komunitas Bisa Sesama Ibu Ibu Pengajian Dilingkungannya Ibu Ibu Yang Suka Anter Anak Sekolah Ibu Ibu Yang Peduli Terhadap Pendidikan Dan Alanya Jadi Loyal Terhadap Komunitas Masing-masing Dan Disitu Yang Kita Bilang Ke Mereka Bahwa Setika Masuk Menjadi Sebuah RMLC Seorang RMLC Itu Kita Sebagai Brand Mencoba Untuk Memberikan Added Value Berupa Life Skills Yang Bisa Kita Berikan Melalui Workshop Training Bikin Sharing Session Di Member Itu Kapan Kalau Misalnya Di Tahun Lalu 2014 Kita Ada Sekitar 44 Event Di Seluruh Cabang Kita Pengajian Workshop Dan Lain Yang 44 Event Ada Pengajian Ada Kalau Di Semarang Masing-masing Cabang Oke Di Semarang Bikin Cara Buat Sabun Gitu Simple Itu Cuma Buat Mereka Ini Ada Kegiatan Ada Bagaimana Caranya Untuk Mengambil Angle Foto Yang Baik Karena Itu Penting Buat Ibu Ibu Ini Posting Instagram Itu Juga Seru Untuk Kita Kembangkan Ke Ara sana Jadi Saya Rasa Yang Tadinya Sebelum Ikutan RMLC Ini Dia Katakan Nggak Ada Teman Yang Begitu Luas Nggak Ada Lifeskill Yang Dia Banggakan Dengan Ikut RMLC Ini Dia Jadi Semakin Banyak Menempat Manfaat Lebih Bukan Sekedar Nongkrong Beli Baju Vot Apalagi Itu Intinya Itu Oke Oke Itu Ini Ngambung Pertanyaan Saya Kedua Gimana Cara Mempertahankan Loyalitas Itu Oke Saya Mungkin Mundur Lagi Sedikit Apa Mas Pandu Katakan Sebetulnya Terbentuknya Komunitas Ini Dimulai Dari Fashion Show Tunggal Yang Miranda Kenapa Waktu Itu Berani Membuat Sebuah Event Fashion Show Tunggal Yang Dimana Tahun 2013 Yang Usia Bisnis Masih Empat Tahun Kenapa Karena Seharusnya Itu Di Bulan Oktober Harusnya Kita Ikutan Jakarta Fashion Week Cuman Saya Lupa Enggak Keterima Brandnya Atau Kita Telat Untuk Daftar Pokoknya Karena Enggak Ikutan Fashion Week Terus Masa Kita Tidak Ada Presentasi Dari Koleksi Kita Presentasi Itu Bisa Banyak Kita Bisa Bikin Video Bisa Ikutan Jakarta Television Week Atau Acara Kita Bikin Sendiri Akhirnya Kita Coba Kita Bikin Sendiri Bisa Bisa Inspirasi Juga Mudah Mudah Untuk Brand Yang Lain Ketika Tidak Bisa Mendapatkan Apa Yang Dyinginkan Kita Coba Bikin Cara Lain Yang At Least Tujuannya Kita Bisa Terjama Betul Caranya Yang Berbeda Kenapa Seberani Itu Cuma Bagaimana Caranya Bisa Berani Mungkin Orang Sudah Tau Oke Saya Melakukan Hal Yang Sama Dengan Ria Miranda Kalau Saya Gak Dapat Satu Bisa Ikut Jakarta Fashion Week Saya Melakukan Hal Yang Sama Tapi Ada Yang Menghalangi Apa Ya Nanti Kalau Rugi Gimana Cara Membuatnya Gimana Supaya Rame Dan Masih Banyak Hal Lain Yang Ditakutkan Mas Mas Pandu Gak Punya Ketakutan Pada Waktu Itu Ketakutan Kita Waktu Itu Adalah Gak Ada Yang Datang Oke Ketakutannya Gak 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 Akhirnya Kita Banyakin Panggil Keluarga Oke Kalau Mau Bikin Fashion Show Tunggal Keluarga Dulu Sudah Ada Pasti Datang Gitu Kan Kursinya Gak Kosong Amat Gitu Gitu Sih Tapi Sebenernya Informasi Sekarang Sudah Luas Kita Bisa Belajar Bagaimana Cara Ngebuat Fashion Fashion Show Kecil Sendiri Gak Perlu Yang Runway Yang Megah Lighting Yang Gede Gitu Dengan Cara Yang Lebih Intimate Yang Lebih Close Itu Juga Bisa Kena Oke Mungkin lain Waktu Teknis Masih Banyak Masih Banyak Masih Banyak Yang Kita Obrolin Betul Supaya Gak Pembahasan Kita Fokus Gimana Cara Membangun Loyalitas Mas Pandu Tadi Menyampaikan Dengan Adanya Komunitas Oke Tepatnya Apa yang Mas Pandu Hari ini Lakukan Ria Miranda Lakukan Dengan Komunitas Kenapa Mereka Masih Mau Membeli Lagi Di Saat Mungkin Juga Konsumen Kan Hari ini Katanya Konsumen Makin Gak Loyal Karena Gampang Membandingkan Satu Fitur Dengan Fitur Lain Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Kalau Zaman Saya Kecil Lalu SMA Untuk Membandingkan Satu Baju Dengan Baju Lain Itu Satu Harus Pindah Tempat Yang Kedua Kita Gak Bisa Dapat Informasi Dari Orang Lain Yang Sudah Menggunakan Baju Yang Sama Nah Di Zaman Informasi Yang Hari Ini Setara Setiap Orang Dapat Mengakses Informasi Yang Sama Baik Kaya Maupun Yang Dilevel Bawah Gimana Ria Miranda Mempertahankan Loyalis Loyalist Ya Memang Benar Yang Mempertahankan Lebih Sulit Karena Ketika Kita Sudah Membentuk Biasanya Banyak Semut Semut Yang Terus Memanfaatkan Apa Sudah Kita Bentuk Cuma Kita Bagaimana Caranya Dari Apa Sudah Terbentuk Itu Bisa Lebih Optimal Aja Caranya Yang Buat Kita Adalah Relevan Dengan Apa Kebutuhan Dari Customer Kita Jadi FGD Kita Selalu Bikin Fokus Group Discussion Kita Selalu Bikin Questions Di Instagram Story Untuk Menggali Lebih Dalam Apa Sebenarnya Mereka Cari Yang Mereka Resahkan Sehingga Sebenarnya Kita Bukan Hanya Jualan Product Baju Aja Tapi Kita Bisa Menjadi Solusi Untuk Setiap Permasalahan Mereka Jadi Setiap Mereka Ada Masalah Mereka Inget Ria Miranda Ria Miranda Itu Sebenarnya Baju Muslim Baju Fashion Ya Jadi Kita Ingin Menjadi Kebiasaan Yang Selalu Ada Di Kehidupan Customer Kita Dan Caranya Untuk Membangun Loyalist Itu Adalah Memang Ya Sering Disiram Sering Disiram Artinya Pake Air Bisa Jadi Macem Bisa Komunikasinya Kita Sapa Itu Juga Sering Sering Menyiram Via Melalui Social Media Social Media Atau Macem-macem Sih Kalau Misalnya Kita Bisa Ketemu Kita Selalu Mengadakan Pertemuan Kalau Sebelum Pandemi Itu Kita Suka Roadshow Kita Kita Bikin Private Preview Collection Atau Kita Sebutnya PPC Itu Sama Private Preview Collection Artinya Jadi Kita Mempresentasikan Koleksi Kita Secara Private Untuk RMLC Yang memang Sudah Terpilih Siapa Yang memilih Partner Kita Di Kota Tersebut Ada Berapa Kota Hari ini Ada 26 Kota Ada 26 Kota Masya 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 Banyak Juga Lumayan Jadi Kita Menyapa Langsung Kustomer Yang ada Di Daerah Kita Tanya Mereka Lagi Sukanya Apa Menurut Mereka Gimana Koleksinya Kita Kita Bawa Bagaimana Caranya Fashion Show Dari Yang Pengalaman Kita Di Jakarta Dan Di Luar Negeri Untuk Dipresentasikan Di Daerah Kita Libatkan Mereka Sebagai Modelnya Jadi Jadi Sebuah Pengalaman Baru Dan Yang Terakhir Kita Show Tunggal Itu Di 2019 Karena Di Tahun Ini Tidak Ada Tahun Ini Tetap Ada Cuma Caranya Yang Beribadah Tahun Lalu Kita Melibatkan RMLC Customer Dari Aceh Sampai Ke Kalimantan Untuk Menjadi Model Kita Berjalan Beriringan Dengan Model Profesional Jadi Kita Pilih Kita Ada Audisinya Di setiap kota Dan Kita Bilang Apakah Bersedia Untuk Datang Ke Jakarta Untuk Jadi Model Mereka Mau Antusiasnya Apa Mereka Macem-macem Ada yang Bikin Video Audisinya Di jalan Pakai Drone Jadi Jadi Seniat Buat Mereka Itu adalah Sebuah Pengalaman Yang Tadinya Mereka Duduk Di Kursi Penonton Sekarang Mereka Bisa Berdiri Jalan Untuk Mempercantasikan Baju Yang Selama Ini Mereka Gunakan Setara Dengan Model Profesional Buat Kita Itu Juga Nggak Nggak Kayak Animonya Sepositif Itu Mereka Bilang Aku Seperti Merasakan Pengalaman 360 Derajat Dari Brand Ini Yang Tadi Nggak Kenal Terus Pake Terus Banyak Temen Terus Diajak Nonton Fashion Show Mau Fashion Show Tunggal Atau Jakarta Fashion Week Sekarang Aku Berada Di Backstage Itu Feeling Nya Akan Lebih Engage Mereka Bila Jadi Mereka Seperti Ngerasa Dianggap Mereka Bukan Sebagai Objek Untuk Apa Yang Kita Create Jadi Mereka Ngerasa I'll Do Anything Untuk Brand Ini Karena Ini Sudah Jadi Part Of My Life Memanusiakan Manusia Karena Seperti Mas Pandu Sampaikan Jangan Sampai Kita Menganggap Konsumen Itu Sebagai Sub Objek Dimana Kita Pokoknya Eksploitasi Habis-habisan Karena Mereka Pinter-pinter Sekarang Makanya Itu Yang Membuat Kita Berpikir Keras Ketika Di Pandemi Ini Kita Nggak Ingin Menjadi Brand Yang Jualan 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 Tapi Nggak Ada Impaknya Dan Nggak Ada Kernak Terhadap Kondisi Sekarang Ada Dua Tiga Koleksi Yang Masih Di Gudang Belum Kita Launching Karena Kita Nggak Mau Launching Sesering Itu Padahal Kondisinya Lagi Kayak Gini Sebenarnya Ada Beberapa Orang Yang Bisa Maksain Tapi Kita Nggak Mau Menciptakan Konotasi Itu Jadi Kita Slowing Down Ini Di Dua Terakhir Ini Baru Kita Coba Dengan Launching Produk Varian Baru Tapi Di Sisi Lain Kita Paham Sebagai Business Owner Sebagai CEO Ini Konsumen Kita Hari Ini Keuangannya Lagi Mas Pasan Mungkin Kalau Kita Launch Itu Mereka Akan Beli Tapi Itu Nggak Baik Buat Mereka Gimana Menyeimbangkan Itu Mas Pandu Saya Pengen Profit Saya Pengen Untung Lebih Banyak Tapi Kita Juga Kalau Saya Launching Ini Efek Short Term Kita Launching Itu Tapi Selesai Dari Itu Mereka Akan Melihat Tegayol Gitu Gue Pengen Banget Tapi Gimana Nih Kasian Uang Suamiku Itu Short Term Kita Jualan Mereka Beli Tapi Nggak Tau Kedepannya Feeling Not Feeling Good Ada Beberapa Cara Yang Memang Kita Lakukan Misalnya Kita Sekarang Mau Nggak Mau Kata Kasih Promo Kita Kasih Kemudahan Ke Mereka Untuk Bisa Mendapatkan Produk Yang Mereka Inginkan Tapi Ada Beberapa Cara Juga Yang Menurut Kita Relevan Ketika Sekarang Kita Ketika Ada Visi Baru Dari Brand Ini Untuk Nilai Kebaikan Itu Bukan Kita Menempelkan Nilai Kebaikan Itu Tapi Memang Menjadi Sebuah Program Yang Sudah Diset Dari Awal Contohnya Untuk Koleksi Yang Kolaborasi Sama Dewi Sandra Kita Tanya Mbak Dewi Ini Setiap Kita Bikin Koleksi Harus Ada Nilai Kebaikannya Mbak Dewi Mau Mendistribusikannya Kemana Dia Fokus Sama Teman Tuli Teman Tuli Pengen Memperbaiki Musolahnya Yang Sudah Tidak Layak Teman Tuli Tuli Tidak Bisa Mendengar Tapi Ini Ada Sekolah Dari Yang Dikelola Sesama Teman Tuli Tujuannya Bagaimana Untuk Mengenal Allah Sang Penciptanya Jadi Supaya Mereka Tidak Bertanya Kenapa Aku Diciptakan Tuli Siapa Penciptaku Nah Itu Kita Fokus Jadi Dari Penjualan Produk Yang Kolaborasi Sama Mbak Dewi Itu Akan Ada Impact Untuk Perkembangan Kemajuin Dari Sekolah Itu Dari Situ Customer Kita Jadi Melihat Oh Ini Bukan Cuma Sekedar Fashion Jualan Selesai Tapi Akan Ada Impact Setelah Kita Purchasing Membeli Produk Ini Terhadap Lingkungan Sekitar Dan Mereka Bisa Lihat Itu Nilai Itu Yang Kita Awalnya Juga Tidak Ingin Seperti Kesannya Menjual Atau Seperti Charity Tapi Ketika Kita Bilang Ini Terjadi Karena Adanya Perubahan Visi Misi Itu Jadi Alasannya Jelas Buat Mereka Jadi Lebih Relevan Lebih Relevan Menggunakan Charity Kadang-kadang Bisa Menjadi Sebuah Komoditas Jualan Kita Tidak Mau Bahaya Ada Dan Kadang-kadang Tidak Semut Mereka Ngomongnya Sekian Pesan Kita Sedekatkan Kesini Loh Tidak Ada Yang Salah Sebetulnya Tapi Seakan-akan Ini Hanya Menjadi Komoditas Yang Dimana Sebagai Bagian Marketing Gimana Mas Pandu Meramu Itu Supaya Jangan Sampai Hal-hal Seperti Itu Nilai-nilai Kebaikan Tersebut Komoditas Yang Hanya Untuk Bagian Marketing Kempen Atau Gimik Aja Kalau Misalnya Kita Melakukannya Secara Honest Dan Kita Konsisten Terhadap Apa Yang Kita Lakukan Itu Nanti Orang Melihat Bahwa Ini Bukan Tactical Atau Promote Kempen Tapi Memang Ada Reason Kenapa Dan Orang Melalui Sosial Media Kita Juga Lebih Mudah Untuk Mengomunikasikan Itu Artinya Berarti Konsisten Dari Awal Sampai Akhir Yang Yang Dibicarakan Adalah Kebaikan Impact Mungkin Seperti Saya boleh Sebut Satu Brand Body Shop No Animal Tasting Dari Awal Kemudian Ini Adalah Brand Untuk Seseorang Yang Cantik Tapi Dengan Cara Natural Cantik Dengan Cara Tidak Merusak Lingkungan Dari Lain Lain Berarti Intinya Tentang Konsistensi Konsistensi Dari Situ Orang Tahu Konsistensi Membentuk Brand Image Membentuk Persepsi Memerkuat Brand Itu Sendiri Dan Itu Tidak Bisa Terjadi Ketika Satu Dua Koleksi Satu Dua Langkah Itu Gak Bisa Jadi Yang Membedakan Apakah Itu Menjadi Komoditas Untuk Jualan Marketing Campaign Ini Benar-benar Sebuah Movement Gerakan Yang Bernilai Kebaikan Perbedanya Mungkin Konsistensi Itu Sendiri Buat Teman-teman Yang Ada Disini Sesama Business Fashion Mas Pandu Ada Tips Singkat Atau Garis Besar Yang Mas Pandu Sampaikan Bagaimana Mereka Bisa Satu Mendapatkan Konsumen Yang Kedua Bagaimana Supaya Mereka Bisa Mempertahankan Loyalitas Konsumen Itu Memang Dua Hal Yang Berbeda Ketika Kita Mencari Konsumen Kita Harus Tahu Dulu Kemana Kita Memasarkan Produk Ini Ketika Kita Memasarkan Produk Ini Dan Kita Rasa Sudah Tepat Market Kita Coba Memang Katakan Dari Satus Customer Masa Sih Sepuluh Nggak Ngebeli Kalau Misalnya Target Kita 100 Berarti Kita Harus Mencari Seribu Potential Customer Kalau Cari Memang Prosesnya Misalnya Canvassing Mapping Mau kemana Cara Komunikasinya Itu Bisa Mendapatkan Customer Atau Sesimpel Minta Tolong Dipromosikan Oleh Keluarga Teman Itu Juga Bisa Mendapatkan Customer Tapi Persoalnya Akan Berbeda Ketika Kita Sudah Mulai Punya Customer Kita Tidak Memanfaatkan Database Kita Tidak Mempelajari Behaviornya Mereka Tidak Ada Repeat Order Dari Mereka Tidak Ada Feedback Tidak Ada Komunikasi Dari Kita Itulah Caranya Untuk Nurturing Customer Untuk Caranya Mengembangkan Customer Itu Jadi Dua Cara Yang Berbeda Tapi Berkesenambungan Jadi Teman Teman Saya Garis Bawai Apa Yang Sampaikan Mas Pandu Yang Pertama Bagaimana Cara Mencari Konsumen Baru Kalau Teman Mas Baru Mulai Mulai Aja Dulu Kalau Target 100 Berarti Cari 1000 Orang Di Tes Produk Nya Kemudian Siapa Kira Kira Dari 1000 Orang Ini Yang Menyerap Paling Banyak Kelompok Mana Setelah Ternyata 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 Beri Kebanyakan Kelompok Kelompok Oh Ibu Yang Sudah Jati Dirinya Sudah 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 Tahu Tentang Personality Dirinya Seperti Tadi Yang Mas Pandu Sampaikan Ya Oke Berarti Artinya Adalah Teman Teman Tidak Usah Banyak Mikir Dulu Oke Mikir Perlu 10% 90% Action Lakukan Eksekusi Yang Kedua Ketika Teman Teman Ingin Brand Brandnya Lebih Konsumen Brandnya Lebih Loyal Pelanggannya Lebih Loyal Membeli Lagi Mencintai Merekomendasikan Brand Anda Apa yang Dilakukan Adalah Mengenal Baik Behavior Mereka Mengenal Baik Perilaku Mereka Dan Kita Sebagai Sebuah Brand Atau Kita CEO Dari Sebuah Brand Bagaimana Brand ini Bisa Masuk Kedalam Kehidupan Mereka Dengan Cara Kita Mengenal Perilaku Mereka Memanusiakan Mereka Perbincangan Keren Banget Ini Hari Ini Mas Alhamdulillah Ngomong Ini Kopinya Enak Sudah Hampir Habis Nih Waduh Terima kasih Cafe Miranda Jadi Ini Ada Konsep Baru Dari Brand Ria Miranda Untuk Bisa Selalu Diingat Sama Customer Nya Gak Hanya Melalui Baju Tapi Juga Melalui Experience Yang Lain Ini Konsep 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 Cafe Miranda Ini Seperti Minum Personality Ria Miranda Banyak Yang Bilang Gitu Karena Ini Tastenya Memang Lembut Gak Bikin Asam Lambung Naik Karena Memang Dibikin Sesuai Dengan Seleranya Dari Ria Jadi Ada Cara Lain Untuk Bisa Melihat Dan Sampai Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Berikutnya Ngobrolin Branding Tanpa Fusing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai